Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi hasil rekam dari OBS Studio yang tidak memunculkan suara ya. Jadi saat kalian main, itu ada suaranya dan saat kalian buka, filenya itu kok gak ada suaranya. Atau mungkin saat kalian edit, itu di track audionya itu kayak cuma datar doang gitu. Dan itu jujur, kalau kayak gitu bisa ngeselin banget sih karena kalian masih harus record ulang gitu ya. Dan ya kalau misalnya kalian udah punya audio mixer seperti ini gitu ya, dan itu kalian ada masalah pada outputnya dan udah kalian masukin juga outputnya sebenernya. Dan mungkin kalian bisa klik yang merah itu gitu ya, biar muncul gitu ya untuk yang ijo-ijo nya gitu. Dan sebenernya kalian untuk cara mengatasinya, kalian harus memasukkan output, kalian bisa klik di yang kosong ini atau mungkin yang atas, bisa gak? Gak bisa ya, jadi kalian klik yang kosong ini, klik kanan, add, lalu kalian bisa klik yang audio output capture atau mungkin yang lambang tambah itu yang di bawah juga bisa. Dan output ini adalah device yang akan mengeluarkan audio kalian gitu ya, jadi misalnya kayak Elgato gitu ya, atau mungkin kayak speaker kalian itu adalah output gitu. Dan tinggal kalian klik aja, dan kalau kalian mau bikin baru silahkan gitu, atau mungkin kalian mau tambah namanya dulu silahkan. Kalian disini saya sudah ada, jadi saya cancel saja, dan setelah kalian masukkan gitu, jadi ya kalian bisa double click gitu ya, atau mungkin kalian klik kanan bisa gak? Gak bisa ya, klik kanan. Jadi kalian harus double click, kalau gak sadar ya bener-bener double click. Kalian bisa ganti device yang kalian akan gunakan sebagai output kalian gitu ya. Dan disini kalian bisa klik gitu ya, dan jangan kalian pilih yang default, saya saranin. Karena kalau yang di default itu gak semua device itu biasanya menggunakan speaker output gitu ya. Dan disini kalian bisa pilih yang speaker, dan jangan yang ada S-nya pak ya, mungkin ini gak tau salah, gak tau bener juga. Kalau yang gak ada S-nya ini adalah speaker dari output, atau mungkin shortcut dari laptop kalian gitu. Jadi kalian pastiin aja yang speaker, jangan yang speaker, jadi jangan yang ada S-nya gitu. Dan disini saya menggunakan Realtek juga, gak tau juga kalau kalian gak pake Realtek, atau mungkin laptop kalian, atau PC kalian gak pake Realtek. Dan untuk yang C2 apa itu, itu adalah untuk monitor saya gitu ya. Dan untuk yang apa nih, steam, steam, stream, apapun itu, dan itu saya juga gak tau. Dan ya, kalian pake aja yang speaker kalian, cukup kalian klik aja kayak gitu. Nah, tapi tergantung juga dari laptop kalian, apakah menggunakan Realtek atau enggak ya. Kalau bukan Realtek ya, kalian tinggal cari aja yang mungkin yang gak ada S-nya gitu. Nah, setelah itu kalian cukup klik OK, dan nanti akan muncul di mixer kalian gitu ya. Nanti yang lambang merah ini, kalau merah, tinggal kalian klik aja. Tinggal kalian klik, dan nanti setelah diklik, nanti yang ijo-ijo-nya bakal muncul. Dan kalau yang ijo-ijo-nya udah muncul ini, berarti speakernya udah bisa kalian dengerin, dan bisa kalian rekam di OBS Studio kalian. Dan sedikit tips ya, dari saya, kalau misalnya kalian mau bikin video YouTube, atau mau rekam video YouTube, saya saranin kalian kayak semacam record dulu, klip 5 atau 10 detik, dan kalian pastiin semuanya bener dan semuanya tidak bermasalah gitu ya. Kayak misalnya mic-nya, kayak misalnya audio, dan sebagainya. Karena kadang-kadang saya kalau rekam video, itu gak pernah dicek kayak gitu. Dan setelah saya udah bikin 10 video gitu ya, dan saya udah ngomong sampai berbusa, ternyata audionya hancur pak ya. Dan yaudah, berarti harus di-dubbing kayak video ini. Ini di-dubbing nih, jujur, kesel gitu sih. Cuman yaudahlah gitu ya, gak apa-apa. Dan ya, saya harap kalau kalian mau bikin video, saya saranin kalian ngecek dulu gitu ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih. Cukup simple banget untuk caranya. Dan disini, kalian sebelum masukin ke OBS-nya, saya saranin kalian menggunakan software dari bawaan Elgato-nya dulu. Apakah VK Utility atau HD Utility. Kalian bisa buka aja kayak gitu, dan kalian tungguin. Dan disini kalian bisa mengecek gitu ya dengan ke setting, lambang gear atau apapun. Kalian bisa ngecek ke device, dan nanti disini akan muncul yang namanya itu HDMI audionya. Kalian bisa ganti antara ke analog atau HDMI. Dan kalian harus pilih yang HDMI gitu ya. Karena kalau yang analog ya, kayak misalnya disini gitu ya, disini ada suaranya nih gitu ya. Dan karena saya sedang buka juga di OBS, jadi tidak bisa dibuka gitu. Di OBS ada suaranya, dan di VK Capture Utility-nya ini, harus kalian pilih sebagai HDMI out gitu ya. Jadi, untuk input-nya itu adalah HDMI. Pokoknya yang ada tulisan HDMI or something lah gitu ya. Jangan yang analog, karena yang kalau analog ya itu gak akan bisa gitu ya. Untuk mengeluarkan suaranya gitu. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax